Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semuanya Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih sejahtera Makmur, bahagia warganya dan maju negaranya Teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini kegiatan akan berlangsung sangat meriah tentunya Dan saya akan mengabarkan soal tibanya Anies Rashid Baswedan di Bandara Malikus Soleh Tampak mengenakan baju koko putih dan juga peci biru Capres Anies Baswedan didampingi oleh istri tercinta, Ibu Ferry Farhati Kembali berkunjung ke Aceh untuk bersilatur rohmi dengan warga Aceh Anies tiba di Bandara Malikus Soleh, Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Utara tadi sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Tentu pada hari ini tanggal 1 November tahun 2023 Tampak Anies mengenakan baju koko lengan panjang berwarna putih Dengan celana hitam dan peci berwarna biru saat tiba di Bandara Internasional Malikus Soleh Calon Presiden Anies Baswedan disambut para kader dan simpatisan Partai Nasdem, PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa Serta para relawan yang juga ikut hadir Menyambut kedatangan Anies Rashid Baswedan dengan meriah Dan tentu sangat membeludak ya di luar dugaan semuanya Anies melambaikan tangan sambil tersenyum saat hendak masuk ke dalam mobil Kemudian bersama rombongan berangkat menuju lapangan bumi gas Jadi Anies Baswedan bersama rombongan menuju lapangan bumi gas Terakhir, capres dari koalisi perubahan ini Mengunjungi Bandara Aceh pada bulan November tahun 2022 yang lalu Kedatangan Anies Baswedan kali ini di Serambi, Mekah Didampingi oleh Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali Ketua DPW Nasdem Provinsi Aceh Tegu Taufiqul Hadi Kemudian caleg DPR RI dari Nasdem Dapil II Aceh Beliau Abdullah Putih Serta jajaran DPD Nasdem Aceh Utara Calon Presiden Anies Baswedan juga didampingi para pengurus partai PKS Pengurus PKS Sejen ada Sejen ya Ada DPW PKS Aceh Haji Mahyaruddin Yusuf ya Kemudian juga Dari DPD PKS Aceh Serta jajaran pengurus DPW dan DPD PKB Aceh Terakhir ke Aceh Setahun yang lalu Di Banda Aceh pada bulan November 2022 Kedatangan Anies Rasid Baswedan Kali ini Adalah untuk bersilatur rahmi Kemudian melangsungkan zikir bersama ya Dan tentu solawat bersama dengan masyarakat Aceh Anies bersama rombongan langsung menuju ke lapangan bumi gas Di tanah luas Aceh Utara Untuk mengikuti acara Anies Sawau Rakyat Aceh ya Zikir dan solawat Sawau merupakan bahasa Aceh yang artinya Mengunjungi Saya juga kurang fasih dalam melafatkan bahasa Aceh Mohon maaf kepada teman-teman relawan ya Lapangan bumi gas Aceh memiliki sejarah penting Bagi seluruh masyarakat Aceh Lapangan dan sumur gas pertama di Aceh Ditemukan di area lapangan bumi gas ini Pada era 1970-an Di kota Lok Sumawih Dan kemupaten Aceh Utara Inilah sumur gas terbesar di dunia Yang telah dikapalkan Hingga ke Jepang dan Korea Selatan Nah ini sangat luar biasa ya Kemudian teman-teman Selain itu ya Aceh juga merupakan Kabupaten atau kota Dengan daftar pemilih tetap Atau DPT terbanyak Di provinsi Aceh Seperti itu Jadi daftar pemilih tetap di Disitu luar biasa Kemudian teman-teman semuanya Selanjutnya kita beralih kepada informasi yang tak kalah seru Yaitu soal relawan Prabowo Subianto Di kota Jombang Yang mengalihkan dukungan kepada pasangan Anis Baswedan dan Gus Muhaimin Relawan Prabowo Subianto di Kabupaten Jombang Jawa Timur Mengalihkan dukungan Pada calon Presiden Anis Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar Atau yang lebih akrab kita sebut dengan Amin Relawan Prabowo Subianto Mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Presiden Anis Rashid Baswedan dan calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar Pada hari selasa kemarin tanggal 31 Oktober tahun 2023 Bertempat di warung kopi santri Jalan Kiai Haji Hashim As'ari di Jombang Tadi yang deklarasi ada lima orang dari beberapa simpul relawan Prabowo Kami sambut hangat Kami sambut hangat dan terbuka Dengan bergabungnya beliau-beliau ini Kedepan Insya Allah Akan banyak lagi Lebih banyak lagi yang akan bergabung Ungkap ketua forum Relawan Anis Rashid Baswedan Abdul Hadi Kepada Sewak TV Teman-teman semuanya Berikut ini adalah salinan dari teks deklarasi dukungan relawan Prabowo kepada calon Presiden Anis Rashid Baswedan dan calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar Barangkali nanti bisa kita pelajari, fahami bersama-sama Abang Mimin akan sampaikan dengan santai tentunya Nikmati kopinya Jangan terlalu tegang Teman-teman semuanya Saya bacakan untuk kita semuanya Pernyataan dukungan kepada pasangan Amin Bismillahirrahmanirrahim Dengan penuh kesadaran dan kehormatan Serta mengharap Widaw Allah SWT Kami menyatakan Satu Bertekad dan semangat untuk bergabung Bersama forum komunikasi relawan Amin Di Jombang, Jawa Timur Dan simpul masyarakat lainnya Untuk mendukung dan mensukseskan Terlaksananya Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2024 Yang benar-benar aman, damai, demokratis, jujur, dan adil Yang kedua Bertekad dan semangat Untuk menjadikan Pemilu Tahun 2024 Sebagai momentum perjuangan Menuju Perubahan Dan persatuan Indonesia Yang lebih baik Adil Makmur dan sejahtera Untuk semuanya Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Yang murni dan konsekuen Yang ketiga Bertekad untuk mendukung dan memenangkan Pasangan calon presiden Dan calon wakil presiden RI 2024 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan Dan Gus Abdul Muhaymin Iskandar Atau yang disikat amin Untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029 Yang keempat Menyatukan semua kekuatan Dan berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa Untuk berjalan Bersama Anies Baswedan Menuju Indonesia yang sejahtera Dan berkeadilan Yang kelima Mengawasi dan menolak berbagai macam Praktek Black Champion Black Kampanye Hitam Guna menghindari konflik dan polarisasi Masyarakat Indonesia Kemudian menolak narasi negatif Seperti fitnah Ujaran kebencian Dan hoax Yang berpotensi Merusak demokrasi Di Indonesia Selanjutnya teman-teman Yang keenam Adalah mendukung Terwujudnya Dan terlaksananya Pilpres 2024 Yang damai Aman Dan berkualitas Dengan tetap mempertahankan Prinsip-prinsip politik Akal sehat Yang ketujuh Mengedepankan Politik gagasan Yang bermurah Dan bermartabat Serta Menjunjung tinggi Nilai-nilai demokrasi Yang berlandaskan Pada Pancasila Dan Undang-Undang 1945 Yang kedelapan Mendukung pemerintah Dan penyelenggara Pemilu Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Kebangsaan Berdasarkan Konstitusi Dan aturan Yang berlaku Agar Pilpres 2024 Yang akan datang Berjalan lancar Dan aman Demikian Surat Pernyataan Dukungan Dari relawan Prabowo Subianto Yang Telah Pindah haluan Mendukung Anies Rashid Baswedan Dan Gus Muhaymin Iskandar Teman-teman Untuk semuanya Selamat datang Bersama Capres Idaman kita semuanya Anies Baswedan Di Informasi Seputar Kampanye Dan Seputar Silaturrohim Kemudian Dikir bersama Dan juga Solawat bersama Barang Anies Di Aceh Di Nanggore Aceh Darussalam Insyaallah Keberkahan Demi keberkahan Akan semakin Mengalir Bagi seluruh Khususnya ini Bagi seluruh Warga Aceh Aceh Utara Dan seluruh warga Aceh Di Nanggore Aceh Darussalam Kemudian Kemudian Kita sebagai Simpatisan Tentu Tidak hanya Menjadi penonton Saja Dari berbagai Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Tim Pemenangan Atau Tim Nas Anies Rashid Baswedan Dan Gus Muhaymin Tim Nas Amin Tetapi kita juga Akan terus Menyuarakan Kebaikan Demi kebaikan Untuk Persatuan Dan Kesatuan Seluruh Anakbangsa Republik Indonesia Mari kita menuju Kemenangan yang hakiki Mari kita Niatkan Untuk Mencapai Ritual Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan menggapai Baldatum Kayibatun Warabun Terima kasih Nanti sore kita ketemu lagi Dengan informasi Seputar Silaturrahmi Di Aceh Di Sumatera Utara Dan lain sebagainya Jangan lupa Untuk Mendukung kami Dengan Memberi saran Kritik Dan masukan Untuk Sewat TV Channel Youtube Kesayangan Anda semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh